BABY BALA BALA BABY BALA BABY BALA Iya ya Hasilnya dari mana? Hasilnya dari Suka Kumi Oh Suka Kumi Oh Kau canggih sini Oh langsung Wow Itu mudah nih di bawah ada gimana Dia menggigit banget nyam Masih mah Kalo Mas Ju suka lagu pornya nggak Oh suka Suka lagu pernya Tunggu dicotoh di dicotohin Tori Hai ya ya ini tempat umum loh wah hahaha hahaha ada ini Oh ya kalau dong sayang Halo, suka itu nggak bisa nyanyi nggak? Oh sedikit-sedikit bisa, saya bukan penyanyi tapi bisa lagu apa dari negara manapun saya bisa Coba bisa nyanyi Oke Widuri Pesat lagunya tiadul Pak hahaha Pengakuan ini membuat kita yang di mobil ini terkejut Dia mengaku kalau istrinya itu Kalau mas sudah punya istri, mana bisa sendiri? Saya punya istri selama 10 tahun Kalau sekarang? Tapi Istri saya dipanggil oleh yang makuasa Meninggal dunia, baru 2 tahun Jadi saya duda Dibilang meninggal Kurang ajar banget deh, aku dibilang meninggal Tapi Karena memang takdir istri saya dipanggil oleh yang makuasa Meninggal dunia, baru 2 tahun Jadi saya duda Dibilang meninggal Kurang ajar banget deh, aku dibilang meninggal Loh kok kamu? Ini kan dibilang istrinya Tadi udah meninggal Tadi bukan anakku mas Dia nggak bilang anakku? Istriku katanya Salah denger aku Eh istri Emang meninggalnya kenapa? Kalau boleh tahu Meninggalnya kenapa ya? Itu kebetulan kan Setiap hari kalau saya Di rumah itu kan nggak pernah masak ya Itu makan di restoran yang paling mahal Itu makan sosis Tapi ada racunnya gitu loh Keracunan Racunan sosis? Kasian mama aku tau nggak ya? Mama aku udah ginjal aja parah disana Sakit-sakit Jadi malah kayak gini kelakuannya Mama kamu sakit apa? Sakit apa mama kamu? Ginjal Sakit ginjal Kok ginjal sakitnya? Jadi keracunan sosis Meninggal nggak? Makanya aduhnya sal sekali guys Sabar ya Iya Ini lagi pikir-pikir ya gimana lah Cari yang kira-kira cocok lah gitu Jadi masih mau cari istri lagi? Iya Itu yang urus Apa itu perusahaan saya? Gimana? Kendaraan saya Terus Harta-harta saya tuh nggak ada yang urus Jadi ya Gimana lah Kita kan perkenalan dulu lah Jangan langsung kita agreement gitu kan Nggak enak Oke Kita Kita makan dulu dong Makan dulu Ya ampun itu Daddy ngapain sih ah? Ngomong-ngomong Kamu kok nggak Pakai jacket apa nggak kedinginan? Eh dingin sih tapi gimana? Kalau Emang masih nggak ngomong Yaudah aku relakan untuk sementara perkenalan ini Coba kamu berdiri adikku yang sayang Gak mau pake Itu gendit banget tau lah Emang Mas Joe umurnya berapa sih? Eh Kalau boleh tau Mas Umurnya berapa ya? Umur saya? Iya Umur saya kurang lebih 42 lebih sedikit lah 42 Kan bohong banget tau nggak Mas? Mas Yidiro umurnya berapa? 70 mbak 70 Ya iya loh dia tua kayak gitu dia bilang 42 Gak mungkin kan? Eh Gak ngabar kan bawa kamro juga Gak Gak ngomong bawa Mama aku lagi sakit kan disana dia malasibuk kode cewek Eh Seumur hidup saya waktu nikah sama sis ya Itu anak saya empat tuh laki-laki semua Gak saya pengen sekali Eh kebetulan kok Duh lu nggak dianggep? Kok lu nggak kaget sih? Kan dia bilang tadi Aku nggak punya anak perempuan seumur hidup Oh iya Pengajar banget ya Tegi Awas ya Tegi Gak bener banget Tegi mau ngomong Maaf Itu bohong Itu bohong Itu bohong Kamu baru marah Tadi nggak marah Soalnya dia bilang loh Seumur hidup aku nggak punya anak perempuan Kamu anak perempuan ya Kamu baru-baru ngomong kasih Kamu konsen dong Makanya lihat sini dong konsen Kamu mikirin apa sih? Kalau ga gini aja deh Ya Kita nggak kelamaan deh Bagaimana kalau kamu jadi istri saya? Enak aja dia ngomong kayak gitu Maksudnya apa coba dia ngomong kayak gitu terus? Jadi gini Nanti kalau kamu jadi istri saya Rumah saya sama harta saya Untuk kamu deh Serius mah? Setelah dia menyebutkan harta Berupa tanah dan lain sebagainya Tiba-tiba Pak Sukijo kayak teringat sesuatu Dia keliatan panik Pokoknya berubah Kok kayak panik gitu? Daddy kamu? Itu pasti Daddy baru sadar tuh Kalau dia nggak bawa kotak merahnya tuh mas Hah? Biasanya dia bawa kotak-kotak merah Dia bawa kemana-mana Iya Kayaknya Daddy baru sadar ya Dia kayak nggak peduli sama Pemuda kita Itu ditinggal tuh Perempuan itu Dia kayak buru-buru pergi Eh ikutin 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 Kita ikuti dan ternyata mobil tersebut Berhenti di rumahnya Dia pulang ke rumah Oke ini dia balik lagi ke rumah Balik lagi ke rumah Oke Nah ini Turun dia Daddy kamu pulang setelah tadi ngeliat penggoda kita Iya Daddy kamu genit banget sama penggoda kita Lihat kan genit banget kan? Iya Apa-apa? Ribut apa sih? Ribut apa? Ribut apa? Ternyata di rumah tersebut sedang ribut Abby Anaknya Pak Sukijo dengan tunangannya Abby Dan yang bikin kita kaget Ributnya ini karena masalah Ini kenapa sih? Hei 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 tapi itu semua gue pengen cari tau, bener gak? ternyata gue lagi selingkuh ini jelas banget sih rekan semua ini kan takdir takdir lu? jadi saya ngomong kayak gitu ya aku udah dua kali deh dulu berarti tadi mantan pacarnya Abi direbut sama bapaknya sekarang Abi udah punya pacar baru si Eni mau kawin direbut lagi sama bapaknya wah ini bapak-bapak jamanal tapi saya saya sabar karena saya gak mau jadi anak gara-gara tapi kalau aku lakukan tadi kayak gini jadi iya sekarang Deddy jujur ya tenang, tenang, tenang sekarang aku minta Deddy jujur Deddy digunakan sama dia ini eh janganlah ya omongan lu ya Deddy pasti digunakan sama dia sekarang aku tanya sama Deddy apa isi kotak merah itu? kamu bisa tau iya kita tau iya ini bukan dikerjain sekarang saya mau tanya kotak merah itu isinya apa? kenapa? karena itu rahasia Bapak main ilmu hitam ya? jadi selama ini Deddy main dukun semua cewek-cewek itu kamu menunggu orang tua menunggu dalam kamu bisa buktikan ya? iya, 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 iya tapi kalau itu membuktikan semua boleh buka yaudah Deddy buka aja sekarang gak usah banyak ngomong Deddy masih diguna-guna, tolong bagaimana? buka? boleh buka, buka aja pak ini buat kebaikan bersama pak untuk kebaikan bersama saat kita dah kalau bapak ini bukan tukang kantes isinya surat waslet dari bapak surat warisan ternyata di kotak itu selamanya adalah surat warisan makanya dia bilang gak boleh dibuka selama bapak Sukijo masih hidup dia ternyata selamanya menjaga surat warisan surat warisannya ternyata isinya menyatakan oke ini nama bapak ya nama bapak dan bapak akan menyerahkan sepenuhnya harta bapak jika bapak meninggal dunia secara adil kepada dua orang jadi bapak menyerahkan ini surat waslet kalau bapak meninggal bapak akan menyerahkan harta bapak sepenuhnya untuk Abi dan Ibu Retno istri bapak yang di kampung tidak lah tar dulu terus kenapa gak ada nama aku disini ha? tari pun marah dan saat tari marah Pak Sukijo mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan soal tari jadi anggap aku apa? sebenarnya diam ya selama ini aku menahan diri kamu selama menjadi istri saya kamu juga selingkuh jangan bantai ya kamu selingkuh sama sopir saya namanya Dodo kamu selingkuh dengan Dodo? sopir saya namanya Dodo selingkuh sama kamu enggak 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 itu enggak benar apa buktinya? ada tiket mobil ada tiket hotel sama kamu enggak itu enggak benar jadi enggak benar jadi enggak benar jadi enggak usah jahat sama kamu terus cuy jadi aku gimana? kenapa jadi kamu kayak gitu? sekarang saya putuskan oleh saat ini kemasi barang-barang kamu keluar dari rumah saya dan tari pun syok namun tari diusir keluar dari rumah tersebut oleh Pak Sukijo tari memohon yang ketiga banget sih aku gak mau Dede aku gak mau Dede maafin aku maafin aku Dian aku gak mau Dede aku gak mau Dede aku gak mau Dede eh jangan masuk jangan masuk jangan masuk dan yang mau Dede ternyata Pak Sukijo saat disuruh memilih antara anaknya Abi dengan Annie Pak Sukijo memilih Bapak itu tega itu Pak istri Bapak, Pak emang kenapa? ini rumah-rumah saya apa urusan Bapak? iya 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 apa? Bapak siapa? apa urusan dengan keluarga saya? ini kan urusan keluarga Bapak yang membeli kecapul emang gak kenal gak kenal saya? kenal tapi ini urusan keluarga kan aku mau Dede aku mau Dede aku mau Dede sama jadi udah 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 lo au gak pergi kamu gak pergi sekarang Aku pergilah, Pak. Aku pergilah. Kamu sekarang tinggalkan rumah ini. Jalan aku lah. Aku pasrahkan dirimu. Abi pun pergi dari situ. Dia marah dengan motornya. Sampai kita pun diusir. Dan dia mengagetkan saya, Pak Sukijo bilang begini nih. Ini khusus ke saya nih. Pak, udah, Pak. Ini rumah saya, Pak. Ini rumah saya, ini keluarga saya. Iya, saya. Jadi usahanya apa, Pak? Iya, nggak ada sih. Pak Uliang, tolong Pak Uliang. Menit ini juga keluar dari rumah saya. Iya, iya, Pak. Bapak keluar. Bapak jangan kebiasaan ya. Saya nggak mau lihat Pak Uliang di TV. Seumur hidup, saya nggak mau lihat buka Pak Uliang.